ini kita akan memperagakan teknik proning yang sedikit berbeda ya sahabat sekalian respon dari netizen terhadap video proning yang sudah kita upload beberapa waktu yang lalu memang beragam diantara mereka ada yang bisa mempraktekkan dengan sempurna ada yang sebagiannya dan juga ada yang merasa sangat kesulitan baiklah untuk itu ini kita akan memperagakan teknik proning yang sedikit berbeda yang pertama lakukan posisi duduk tidur ya tengkurap seperti ini tidur tengkurap ini juga sebetulnya bagian dari proning dalam arti dalam tujuan kita mengeluarkan dahak sudah saya terangkan bahwa paru-paru yang letaknya itu di dada ya punya saluran dimana salurannya itu persis ada di tengah-tengahnya dan tengah-tengah ini betul-betul dari seluruh sisi dari bawah ya tengah-tengah dari atas ya tengah-tengah dari belakang arah punggung ya tengah-tengah dari depannya ya oleh karena itu sebenarnya seluruh posisi harus kita lakukan dengan baik memang yang paling banyak itu di bawah sehingga proning yang pertama yakni dengan sujud itu yang bagus karena selama kita ini aktivitas hari-hari jadi kita dalam posisi tegak sehingga proning dalam posisi sujud itu akan mengeluarkan dahak-dahak yang menumpuk di bawah nah sahabat sekalian berbaring dengan posisi tengkuram dipertahankan bisa 30 sampai 1-2 jam berikutnya ini akan membuat lendir-lendir yang ada di permukaan belakang dari paru-paru itu turun turunnya ya mengarah ke salurannya yang kemudian keluar gitu ya nah kemudian coba kalau posisi miring berbaring miring sisi kanannya ya sisi kanannya ada di bawah coba sahabat perhatikan pada saat ini berarti paru-paru sisi samping yang sebelah kiri itu akan mengeluarkan atau mengalirkan lendir-lendirnya menuju ke saluran yang kemudian keluar ya begitu ini juga sama dipertahankan beberapa waktu terus juga nanti sebaliknya yang miring ke arah kiri sisi kirinya ada di bawah nah yang terakhir posisi yang paling enak sebenarnya adalah coba tiduran biasa tetapi diganjal dengan bantal yang agak banyak nah ini juga sebetulnya nyaman ya jadi dengan dua atau tiga bantal kemudian kita bersandar ya mungkin bisa menyandar ke tembok ya biar tidak lepas nah coba sahabat perhatikan dengan diganjal yang tinggi begini berarti bagian paru-paru yang atas itu akan mengalir ya lendir-lendirnya ke salurannya nah pertanyaannya adalah bagaimana keperluan untuk membatokkan itu sebetulnya ada ilmu yang namanya chest physiotherapy ya coba bangun sebenarnya chest physiotherapy itu melakukan tepuan-tepuan di permukaan paru-paru jadi sisi belakang kalau pas miring berarti sisi samping kalau pas perbaan tadi sisi depan itu membantu untuk namanya drainage ya drainase atau mengalirkan lendir-lendir yang mungkin melengkat di gelembung paru-paru atau saluran-saluran kecilnya selalu itu bermanfaat nah tapi dalam situasi isoman mungkin dia cuman sendiri bolehlah menepuk-nepuk sendiri dengan tangannya yang kanan menepuk yang kiri yang kiri menepuk yang kanan atau mungkin kalau ada kawannya sesama kawan saling bantu atau kalau juga tidak ada siapa-siapa misalnya sendiri di rumah maka yang perlu dilakukan sebagai gantinya adalah tarik nafas dalam kemudian sebisanya dihentakkan nah jadi sebisanya seperti itu dalam seluruh posisi melakukan itu selalu bermanfaat ya tarik nafas nah jadi seperti itu ketika berbaring miring ketika telungkup itu akan sangat membantu pengeluaran lendir-lendir itu nah sahabat sekalian jadi mulai hari ini siapapun insyaallah bisa mempraktekan proning kalau tidak kemudian yang sujud sempurna dengan membatuk-mbatukkan ya paling tidak dengan beberapa posisi penggantinya yang sudah tadi diperagakan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih semangat selalu bersama kita hadapi covid-19 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih